Kalau ada manusia yang di pikirannya itu, yang penting saya bisa makan, yang penting saya punya keluarga, punya anak istri maksudnya, yang penting saya bisa punya tempat tinggal, maka manusia yang seperti itu kata bapak atau Pak Yesyukri, itu manusia sama dengan kambing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak apa-apa kan? Sama aja, doa aja pasukan anak soleh. Makanya ada anak biologis, ada anak ideologis. Saya, entah ibu aku atau tidak, sering nyebut-nyebut gitu dan sering cerita sama anak pembungan yang paskas-paskas. Saya ini anak ideologis. Anak biologis itu ya, kalau di Pontianak itu ada mamak saya, Ibu Rusmina, itulah mamak biologis saya. Tapi secara nilai-nilai, banyak kesamaan dengan apa yang saya pelajari di Pontianak, terutama ketika Bapak, Bapak itu Pak Yesyukri maksudnya, mendidik saya, mengajarkan saya tentang hidup, kehidupan, dan bagaimana bisa naik ke level yang ketiga yaitu menghidupi. Nah anak-anak, apa yang mau dicatat sayang? Ada tiga hidup. Satu, nanti kan diminta resumen kan sayangkan, ini ayah aman bantu supaya mudah bikin resumenya ya. Satu, hidup. Apa yang pertama? Hidup. Apa contoh hidup, Nat? Contoh hidup itu makan, minum, ngantuk, kenyang, lapar, apalagi, sedih, senang, itu adalah ke toilet. Kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, engkau tidak perlu beriman. Walaupun kau tak beriman, kau bisa melakukan itu. Itulah namanya hidup. Melihat, mendengar, bicara, itu babnya bab hidup. Ini yang udah nonton SMK, ini repetisi, tapi biar paham gitu. Nanti akan ada hubungan dengan materi yang mau saya sampaikan. Udah, sayang? Apa yang pertama? Apa contohnya hidup? perlu beriman enggak? Enggak perlu. Pakai barang-barang mahal, punya mobil, punya rumah. Ya enggak usah jadi orang beriman. Karena dulu Bapak, Pak Yai Syukri, pernah bilang gini, kalau ada manusia yang difikirannya itu, yang penting saya bisa makan, apa? Yang penting saya punya keluarga, punya anak istri maksudnya. Yang penting saya bisa punya tempat tinggal. Makan, berkeluarga, dan punya tempat tinggal. Maka manusia yang seperti itu, kata Bapak, kata Pak Yai Syukri, itu manusia sama dengan kambing. Apa? Karena kambing juga makan. Makan enggak? Pecelele? Apa makannya? Sate? Daud jabung? Enggak. Kambing makan? Tumput. Berkeluarga enggak kambing? Kawin dia. Kawin, beranak pinak. Pokoknya mangan, terus, beranak pinak tahu Pak Yai Syukri. Mana? Makan, mana? Terakhir yang punya rumah. Nama rumahnya kambing? Kandang. Nandang. Jadi, makan, mana? Nandang. Yang penting saya bisa makan. Yang penting saya punya keluarga. Yang penting saya bisa punya rumah. Udah tenang hidup saya. Oh, kambing. Apa? Apa nak? Siapa manusia-manusia kambing itu? Siapa? Satu. Yang penting bisa makan. Bisa. Berkeluarga. Nanti kalau sudah besar nikah. Terus? Beranak pinak sampai ini. Terus? Nah, bisa punya rumah. Itu manusia kambing. Level berapa dia? Level satu. Kalau kata Wong Jo, oh alah, wadus. Apa? Wah? Wadus. Apa levelnya wadus? Ya disembele. Ambil susunya. Ya kan? Ambil dagingnya. Ambil kulitnya. Nggak ada fungsi lain? Nggak ada. Kalau manusia hidup hanya sekedar hidup. Ya. kambing juga. Itu kata Bang Pajar di film Buya Amkaran. Kalau sekedar kerja, kera juga. Kerja. Kalau sekedar makan, ya mohon maaf, babi di hutan juga. Makan. Maka Bapak bilang, seribu kambing tahun ini, dengan seribu tahun akan datang, tetap kambing. Tidak ada. Yang penting makan, beranak pinak, punya rumah. Itu level berapa, sayang? Level satu. Apa namanya? Hidup. Anak-anak ayaman ini, sekarang baru kelas enam. Abang-abang paskas, kakak-kakak paskas, semua orang-orang bayang ada di sini, harus naik level. Ada level kedua. Namanya, kehidupan. Apa namanya, nak? Apa namanya, Mas? Apa isinya? IRS. Isinya itu IRS. Ini bisa jadi materi, skenario Bang. Kalau ini depan sutradara kita ngomong, tidak boleh sembarangan ini. Salah dikit, dikat kita. Cut. Di samping sutradara, ada dekan. Macam-macam. Habis kita diganti skripnya. Tadi pagi kan baru ganti kiblat. Astagfirullah. Hidup. Yang kedua, jangan jadi kambing. Tadi kan jangan jadi kambing. Apa tadi? Makan. Mana? Beranak-binak. Dan? Kandang. Ngandang. Sekarang level kedua. Apa nak? Kita bicara tentang kehidupan. Apa itu kehidupan? IRS. Apa IRS ayah Man? Satu. Ikhlas. Ini ikhlas itu lillah. Lillah itu artinya dua. Untuk Allah dan milik Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah iraqtula'ala. Buka usaha? Lillah. Apa itu lillah? Untuk Allah. Udah beda. Ada gak perbedaannya antara hidup dengan kehidupan? Sudah beda jauh. Kalau tadi sekedar makan, sekarang makannya jadi ibadah. Beda gak? Kalau tadi sekedar tidur, sekarang tidurnya pun jadi ibadah. Beda gak? Paskas-paskas ini kan mikul beras. Mohon maaf. Apa nyunsewo gitu? Apa bedanya antum sama kuli panggul di pelabuhan? Yang membedakan apa? Niat. Ikhlas. Ini harus ditanya setiap hari nak. Setiap saat. Karena yang akan membedakan kita sama kambing, kita sama binatang-binatang tadi adalah niat di awal. Aku ini berbuat untuk siapa? Karena Allah. Kata malaikat, iya. Apa? Iya. Jadi, ikhlas itu akan menentukan kita berjalan seberapa jauh, akan bertahan berapa lama. Ikhlas itu yang membuat kita juga akan terus berbuat walaupun mungkin kita ditinggalkan orang. Maka, ikhlasmu, niat awalmu, itu akan menentukan seberapa jauh kau berjalan dan seberapa lama kau bertahan. ikhlasmu. Tolong dicatat. Baik-baik ini, Pak Kiai. Ikhlas. Ikhlas akan menentukan seberapa jauh kita berjalan dan seberapa lama kita bertahan. itu kata kunci pagi hari ini. Jadi, ikhlasmu akan menentukan seberapa jauh kau berjalan dan seberapa lama kau bertahan. Karena dalam dakwah ini, dalam dakwah ini, sayang, bukan siapa yang pintar. Karena banyak orang pintar gak mampu bertahan lebih lama. Apa yang membedakan? Ketulusan. Tulus itu, budi pekerti luhur itu, moral orang menyebutnya, akhlak adab software-nya adalah keikhlasan. Itu kenapa di pondok ini, yang nomor satu disebutkan dalam panca jiwa, yaitu keikhlasan. Lillahi ta'ala. Itu nomor satu, Bang. Jadi, di gontor itu ada panca jiwa. Lima jiwa-jiwa santri gontor. Nomor satu yang ditancapkan oleh para pendiri pondok ini adalah keikhlasan. Maka, ditanya kan ke gontor apa yang kau cari? Kepas apa yang kau cari? Itu M-nya jatuh kayaknya. M-nya jatuh, jadi tinggal kau. Apa yang kau cari? Jadi, ikhlas itu, keikhlasan itu nomor satu saya. Karena nanti akan ada orang-orang yang memusuhimu. Dulu, saya ingat dialognya Bapak dengan pendiri pondok gontor Trimurti Kiai Haji Imam Zarkafi. Dialognya kurang lebih begini. Saya kalau salah tolong dikoreksi. Ini yang saya ingat. Bapak bilang, Bapak cerita waktu Pak Zark masih hidup, kakeknya Ustad Riza, Syukri. Waktu itu gontor belum sebesar yang sekarang. Kalau nanti gontor ini sudah besar, apakah ada orang-orang yang gak suka? kata Pak Ya Syukri muda saat itu, beliau mengatakan kepada Pak Zark beliau mengatakan, ya nanti kalau sudah besar, kalau sudah maju, ya insya Allah mereka nanti gak akan menghina kita, Karena kita akan langsung Pak Zarkas bilang, salah. Justru, kalau kita semakin besar, semakin bertumbuh, maka semakin banyak orang yang memusuhimu. Jadi, semakin bertumbuh, semakin banyak musuh. Coba bilang. Semakin bertumbuh, semakin banyak musuh. Oh Ustad gak boleh ngomong gitu Ustad. Dari mana Ustad ngomong begitu? Mana dalanya? Buka surat Ali Imran ayat 120. Semakin bertumbuh, semakin banyak musuh. Itu rumus. hantu makin terkenal, makin viral, makin wah itu yang gak suka banyak. Apa masalahnya? Kau salah atau benar? Bukan itu. Jadi, ada seekor kambing dimakan sama domba. Salah ya? Ini gara-gara belum makan gulai kambing ya kayaknya. Udah sih sebenarnya. Tapi kita kan gak boleh berharap sama musuh ya kan? Kita cari sendiri aja lah nanti ya. Iya. Kalau ada kita berhenti ya. Aman ya. Mau gulai-gulai sendiri. Jadi, ada domba atau kambing dimakan sama serigala. Kambing dan domba ini protes. apa salah saya? Apa salah saya? Apa kata serigala? Kamu gak punya salah. Kamu adalah makanan saya. Semakin bertumbuh semakin banyak musuh. Lihat ayatnya Ali Imran 120. Kalau kau punya kebaikan-kebaikan dakwahmu bertumbuh mana yang SAI sedekah air Indonesia. nanti buka cabang. Wah nanti ada ini munzalan waktu diawalkan baru tiga kota empat kota hari ini dengan izin Allah sekian kota macam-macam manusianya macam-macam bentuk orang-orangnya. Nanti kita lihat oh ternyata niat awal itu menentukan tadi saya bilangkan ikhlas itu seberapa jauh kita berjalan. Kalau kau dapat kebaikan mereka tidak suka mereka iri mereka dengki mereka hasad itulah dialognya Bapak sama Pak Zan justru kalau kita makin besar makin bertumbuh makin banyak terima terima